Mas Joe pernah menemukan atau pernah tahu enggak ular piton yang dijumpai itu sampai berapa? Saya kalau di sini ya, yang saya temukan yang di sini yang paling panjang, yang liar itu hanya 5 meter panjangnya. Liar 5 meter ya? 5 meter ya, itu yang liar itu 5 meter yang saya tahu. Saya juga di sini pernah menemukan ular kalikuk, 2 kali, 2 ekor. Tapi anehnya ular kalikuk itu saya menemukan di tempat-tempat yang sunyi, di tempat-tempat yang akhir kayak gitu lah, enggak tahu kayak gitu, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mas Fakirawisat, jauh-jauh datang ke sini rupanya mau menghagihakan beberapa ular sebagai bentuk amal. Di jabang bayi kayaknya. Nah, nanti ini ular-ular apa aja yang ada di dalam kota, dua kota ini, nanti kita review, kita berkenalkan kepada teman-teman ya. Jadi teman-teman, rencana dua ular ini mau saya taruh di kandangnya Mas Joe, karena saya mau titipkan, karena saya mau ada kepentingan ke luar kota, karena takut enggak ada yang ngerawat, mau saya titipkan ke Mas Joe untuk dibantu, kasih makan ya Mas Joe ya. Oke. Boleh apa enggak Mas Joe? Alhamdulillah boleh, insya Allah. Yang penting jangan lupa TF-nya ya. Untuk masa TF gampang. Bawa apa aja ini Mas? Bawa apa aja? Ular piton biasa. Ini cantik, lumayan cantik ini teman-teman. Ini namanya ini jenis apa-apa Mas? Nah, ini jenis seperti apa ini? Ini namanya piton reticulatus, dia itu jenisnya golden child albino purple. Jadi golden child ini adalah ular piton albino yang warna albinonya itu berbeda daripada yang lain. Dia lebih cenderung ke warna orange, karena kalau ular albino yang lain itu biasanya hanya kuning. Ini kan, kelihatan orange. Kalau Mas Ipsot ini paham enggak ini hasil persilangan dari retic apa, kali apa, jadi kayak gini? Hafal enggak? Ya, kalau ini sih kan udah jelas Mas. Ini kan golden child albino purple. Jadi orang tuanya pasti ada golden child albino, juga ada purple-nya. Oke, hasilnya seperti ini. Ini teman-teman, ini ular bumi sangat cantik sekali. Ini ukuran kita 2,5 lah panjangnya. 2,5. Ini kebetulan juga kelaminnya betina. Betina, alhamdulillah ini. Jadi ini sekalian dibesarkan di Mas Jo untuk persiapan, untuk penangkaran ya? Untuk di ternak ya Mas Jo ya? Nah ini. Ini juga bisa mencapai panjang sampai 5 meter lebih bahkan. Mas Jo pernah menemukan atau pernah tahu enggak ular piton yang dijumpai itu sampai berapa? Saya kalau di sini ya, yang saya temukan yang di sini yang paling panjang, yang liar itu hanya 5 meter panjangnya. Liar 5 meter ya? 5 meter ya, itu yang liar itu 5 meter yang saya tahu. Saya juga di sini pernah menemukan ular kalikuk, 2 kali, 2 ekor. Tapi anehnya ular kalikuk itu saya menemukan di tempat-tempat yang sunyi. Mas Jo pernah menemukan atau pernah tahu enggak ular piton yang dijumpai itu sampai berapa? Jadi kalikuk itu adalah ular piton yang warna motif batik coraknya itu yang berbeda sekali. Iya, mengalami perbuatan warna dari normal ke yang enggak normal ya, intinya kayak cacat. Tapi Mas Jo ini menemukannya di tempat-tempat yang angker. Angker ya, itu 2 kali pernah kayak gitu. Seperti kayak mungkin di tempat-tempat ada pohon-pohon besar yang udah lama tahu dari istilahnya di tempat mana ya? Di sungai-sungai nggak pernah datangin orang lah istilahnya. Di sungai-sungai nggak pernah datangin orang lah istilahnya. Nah ini, ini mau yang saya mau titipkan. Terus juga ada satu lagi. Ini ada adanakal ya. Saya lakukan adanakal yang lebih baik yang aneh dulu. Nah ini mendingan saya aja yang megang. Kalau kegigit ya saya aja. Karena kalau Mas Jo yang kegigit, uh, bayar sekali. Nah itu kalau jenisnya, kalau itu jenisnya apa, Mas? Kalau ini juga ular Pithon reticulatus. Tapi dia jenisnya, ini ada Tiger, Albino, Moodley, White Pace. Rupanya sekali itu, Mas. Triple game. Kalau ini 2 game, ini triple game. Usah sekali. Ini warnanya kotor, bukan karena dia sakit. Karena beberapa hari ya, kurang lebih 4-5 hari kemarin habis makan ayam. Dan ini adalah bekas darah yang belum saya bersihkan. Sudah jasa jalan-jalan teman-teman. Cantik teman-teman ya. Semoga saya bisa menjaga amanah untuk merawat keduanya. Amin. Semoga berkembang biya menjadi banyak. Baik gitu. Itu tujuannya. Semoga di tempatnya Mas Jo ini bisa menjadi tempat konservasi. Terutama ular Pithon maupun King Cobra ya, Mas. Harapannya King Cobra untuk tempat konservasi ya di sini ya. Jadi di sini ular yang berbisa yaitu King Cobra, andalanya Mas Jo. Yang kedua mungkin ular Pithon seperti ini. Ini Mas Jo nggak apa-apa ya, saya titipkan di sini. Oh nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Nggak, nggak. Beratai Mas Jo ya. Nanti kalau biaya pakan, nanti saya transfer lah. Tinggal nanti bilang berapa. Oke, siap, 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 siap. Oke, saya masukkan lagi ya. Saya masukkan lagi. Tuh, tuh. Kalau itu jantan Mas ya, yang itu. Iya. Ini kegunaannya teman-teman ya, saya masukkan lagi ini. Yang pelan ini. Pelannya ganti ini ya. Nah, kita masukkan lagi. Ini juga saya masukkan. Karena cukup berat sekali teman-teman. Nah, ini teman-teman yang ular yang mau dititipkan masukkan di sini. Saya masukkan kembali. Untuk teman-teman, jangan lupa ya. Like, comment, dan subscribe di channel YouTube. Dan saya, XRT Pet. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ularnya juga susah dimasukkan. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel kami selanjutnya. Terima kasih.